Hai hari ini aku mau cerita tentang isi tas bersalin persiapan untuk lahiran atau hospital Hello back aku disini siapin dua koper yaitu koper yang emang dari dapet-dapet dari rumah sakitnya sama ini koper pribadi aku yang ukuran large jadi aku bagi dua koper ini ini untuk barang-barangnya esensial yang nanti bisa langsung dipakai ketika ada di ruang bersalin jadi gampang nah yang ini 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 persiapan aku dan baby jadi ini bisa nanti dikeluarinnya gitu pas aku udah di ruang rawat inap yang pertama aku mau kasih tahu isi yang ini dulu ya aku ada siapin madu sama sama kurma jadi jaga-jaga kalau pas nanti mau bersalin kan katanya butuh banyak tenaga tuh jadi aku bawa ini ini dan ditaruh di tas yang itu supaya lebih gampang nanti diambilnya next karena aku rencana lahiran itu di pandemi aku siapin juga masker jaga-jaga terus aku persiapan aja kalau misalnya nanti aku centil gitu mudah-mudahan bisa aku bawa catokan sama head dryer ini juga aku taruh di situ ini aku aku beli organizer juga di Shopee biar rapi semuanya masuk organizer kalau ini isinya skincare jadi disini itu aku udah siapin macam-macam yang travel size kayak sabun sampo odol pasta gigi sikat gigi cuci muka ini juga nggak kalah penting dry shampoo karena nanti mungkin nggak tahu kan bisa keramas atau enggak jadi disiapin dry shampoo dan lain-lain aku taruh di sini next ini aku taruh perlengkapan sholat suami aku sarung kalau disini juga ada anduk anduk sama sajadah jadi nanti gampang kalau mau sholat ini yang gede ini ini baju-baju suami aku aku siapin untuk 3-4 hari aku juga taruh di situ karena kan nanti kalau aku pas di ruang bersalinnya itu pakai baju dari rumah sakit Nah kalau dia kan enggak jadi aku siapin disitu biar dia gampang kalau ganti baju ini nggak kalah penting juga ini adalah dokumen-dokumen yang dibutuhkan nanti pada saat persalinan jadi ini isinya kurang lebih kayak KTP buku nikah buku selama aku bersalin di rumah sakitnya dan lain-lain pokoknya yang dibutuhkan untuk nanti kesiapan perlahiran rumah sakit lanjut ke koper yang satu lagi koper yang besar aku mulai dari sebelah sini ini adalah baju-baju aku untuk persediaan 3-4 hari ini udah lengkap disini daleman baju baju per baju pulang semua udah disini next ini aku bawa baju buat baby-nya ini untuk pulang kurang lebih untuk nanti foto-foto juga disini aku juga udah siapin pitanya terus baju tidur beberapa jaga-jaga walaupun aku dapat info kalau baju sehari-hari nanti pasti di rumah sakit itu dapet dari rumah sakitnya jadi kita sebenarnya cuman sediain baju untuk pulang sama Oh kurang lebih selimut gitu katanya tapi aku jaga-jaga aku bawa beberapa kalau ini aku siapin selimut disini aku ada bawa tiga enggak tahu yang mana aku pakai ini tuh kayak yang Oh sleeping bag gitu kalau ini on the go ini juga ada kupluknya nah selimut yang disini itu ini selimut biasa aja jadi buat nanti kalau dia tidur gitu jadi aku siapin tiga next aku juga bawa popok ini udah aku diplastikin plastik yang dari IKEA gitu aku bawa popok beberapa walaupun katanya disana juga udah disiapin sih tapi cuman just in case aja aku tetap bawa gitu aku bawa sekitar kurang lebih 8 lah aku juga bawa bantel payang ini yang tengahnya bolong gitu buat newborn karena aku lihat kalau baby baru lahir itu suka kepalanya jadi cuman di alesin kain aja kan atau selimut jadi aku bawa aja deh gitu biar dia lebih nyaman nah kalau ini ini itu hospital board yang nanti ada namanya terus berat badannya berapa tingginya berapa lahirnya jam berapa tanggal berapa cuman aku nggak buka dulu takutnya aku pos ini sebelum lahiran lebih kayak gini nanti bisa diisi disininya gitu orang lebih kayak gini ini aku bawa biar nanti bisa potong-potong gemeskan jadinya jelasin namanya gampang lanjut yang sebelah sana ini aku persiapan pompa asih karena katanya takutnya harus dipancing gitu kan asinya biar keluar jadi aku bawa aja jaga-jaga biar nanti kalau misalnya dibutuhkan bisa langsung kepake sini aku juga bawa cooler bag yang sama sekaligus buat sterilizer nya di bawah sini aku juga udah siapin pompa asih yang manual yang silikon kalau kalau nanti dibutuhkan terus sama aku bawa juga kantong kantong asih selamat buatnya juga aku bawa nah yang bagian atas ini aku siapin beberapa aja peralatan buat ini aku bawa tisu basah terus ini minyak telon sama hand sanitizer yang buat baby sama ini buat diaper krimnya kalau buat sabun sama sampo enggak bawa karena udah disiapin dari rumah sakitnya gitu nanti pembalut nipas aku bawa dua yang dari yang mereknya dako ini juga aku bawa beberapa oh niple wipes sama ini breast pad jadi biar nanti kalau misalnya bocor pakai ini gitu biar enggak bocor asinya akan kita suka bocor kalau abis melahirkan jadi aku bawa ini aku juga perlengkapan beberapa buat foto ini tuh aksesoris jadi nantikan aku dapat foto baby born gitu dari rumah sakit yang terakhir enggak lupa korset buat abis melahirkan ini aku bawa yang dari my mom sudah deh selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati